Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang ya Bagaimana cara mematikan update pada PS4 hand gitu Jadi kalau kalian misalnya update-nya ini dinyalain itu bisa berbahaya pak ya Jadi PS4 itu yang saya alami gitu ya berdasarkan pengalaman saya Itu akan otomatis untuk update-nya Dan nggak bisa kalian cancel gitu Jadi kalau misalnya udah beres di download nih ya Itu pasti kalau kalian restart itu pasti langsung mengupdate Dan kalau framework-nya kalian update itu kalian nanti nggak akan bisa lagi pakai jailbreak atau mungkin hand ya Jadi ya nggak saya saranin sih ya untuk nyalain update-nya sendiri gitu Nah disini kalau kalian ke network dan disini kalian ke view connection status Disini kalian bisa melihat untuk yang primary DNS dan yang secondary DNS-nya gitu Itu adalah yang kalian isi saat kalian set up wifi atau mungkin LAN ya di PS4 kalian gitu Nah walaupun disini DNS-nya ini disetting untuk nge-block Sony server gitu Tapi tetap aja bisa ngedownload update gitu Dan itu menurut saya agak bahaya sih jujur aja gitu Jadi entah kenapa gitu ya masih tetap ngedownload Dan disini kalian cukup matiin untuk auto-update-nya gitu di sistem gitu ya Dan disini kalian cukup tinggal pilih aja untuk yang automatic download Disini kalian cukup uncheck aja semua Tapi saya juga tetap masih ngedownload gitu untuk update yang 9.03 gitu Jadi kalian cukup caranya adalah ke internet browser gitu ya Kalian cukup ke hostingan yang kalian pakai gitu Disini saya pakai karo gitu Disini kalian cukup klik aja untuk yang menu disable updates gitu Jadi kalau kalian misalnya Untuk file updates gitu Kalau kalian pencet gitu untuk opsi ini Nanti setiap kalian nge-update Setiap kalian ngedownload untuk server-nya itu nanti bakal gagal gitu Jadi ya kalian nggak harus khawatir gitu Disini ada jejaknya ya kalau nggak salah Masih ada historinya juga ya kalau nggak salah Nah disini udah saya hapus ya kalau nggak salah Pokoknya pas awal tadi pas awal tadi saya main gitu untuk yang hand ini tiba-tiba muncul gitu untuk yang 9.03 dan saya rada panik juga sih jujur karena saya belum nyoba Bloodborne 60 fps mungkin kalau udah Bloodborne 60 fps udah tamat mungkin saya mungkin bisa kebalik lagi ke ori gitu dan ya setelah nyoba game VN yang kayak gini gitu ya ini jangan tanya gitu kenapa saya insya ini alasannya adalah untuk belajar bahasa Jepang ya jadi ya untuk scientific ya scientific purpose gitu nggak ya tapi ya itu dia sih untuk tujuan yang saya nggak bohong nggak nggak saya nggak bohong Dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kalian bisa matiin untuk update-nya dari internet browser Biasanya di opsi kalian misalnya Karo atau mungkin hostingan yang lainnya walaupun saya nggak tahu saya pakai Karo itu ada biasanya ada menu untuk yang disable update gitu Jadi atau mungkin disable update gitu jadi kalian bisa matiin aja kalian pilih gitu ya dan nanti update-nya akan otomatis dimatiin jadi setiap ada update dari Sony-nya gitu jadi itu langsung ke-cancel jadi kalian nggak harus khawatir untuk ke-update dan jailbreak-nya nanti hilang gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teksu kecing bye-bye Terima kasih telah menonton!